Kondisi terk ini kebakaran depo Plumpang Petugas Bolak, balik evakuasi jenazah, kebakaran depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, merembet ke rumah warga. Kebakaran depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, merembet ke rumah warga. Kebakaran depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, merembet ke rumah warga. Tiga kantong jenazah dievakuasi dari lokasi permukiman warga. Pantauan detik kom di Jalan Mandiri 4, Kelrawap, Adak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat 3 Maret 3 pukul 22. 3 WIB Terlihat petugas damkar mengevakuasi tiga kantong jenazah. Kebakaran depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, merembet ke rumah warga. Tiga kantong jenazah dievakuasi dari lokasi permukiman warga. Pantauan detik kom di Jalan Mandiri 4, Kelrawap, Adak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat 3 Maret 3 pukul 22. 3 WIB Terlihat petugas damkar mengevakuasi tiga kantong jenazah. Namun, petugas di lokasi belum bisa diwawancarai karena masih sibuk melakukan evakuasi. Detik kom memantau di area permukiman warga yang berjarak sekitar 500 meter dari titik kebakaran depo Pertamina Plumpang. Saat ini petugas damkar masih terus melakukan penanganan di lokasi. Tugas menyemprotkan air ke rumah. Rumah warga Warga diimbau tidak mendekati ke dekat lokasi kebakaran. Ayaman Agar Komunication, Relation, NCSR Pertamina Jawa bagian Barat, Eko Kristi Awan, mengonfirmasi adanya peristiwa kebakaran di depo Pertamina Plumpang ini. Pihatnya tengah melakukan evakuasi pekerja dan warga serta penanggulangan kebakaran ini. Saat ini sedang dilakukan upaya penanggulangan dan evakuasi pekerja maupun warga di sekitar lokasi berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Kata Areaman Agar Komunication, Relation, NCSR Pertamina Jawa bagian Barat, Eko Kristi Awan, kepada Detikkom, Jumat, 3 Maret, 3 Malam. Saat ini puluhan mobil pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api. Pertamina berusaha menjaga keselamatan orang. Orang di sini, Pertamina Patrani, Agar Regional Jawa bagian Barat berupaya maksimal dalam penanggulangan insiden yang terjadi, kata dia. Berdasarkan keterangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, laporan kebakaran diterima petugas pemadam kebakaran pukul 20.11 WIB tadi. Lokasi persisnya ada di Jeltanah Merah Bawah, RT 12 RW 9, Kelurahan Rawap, Adak Selatan, Kecamatan Koja. Kecamatan Kecamatan Terima kasih.